Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di perkuliahan MOC FNIPA UI dalam mata kuliah pengantar MO kebumian. Kali ini sudah memasuki materi yang kelima. Agak sedikit panjang ini materinya sebenarnya karena ini adalah dua bab yang dijadikan satu. Namun saya berusaha untuk bisa menyelesaikan atau membagi menjadi beberapa part menyesuaikan dengan waktu dari atau durasi dari MOC ini. Untuk materi kelima ini kita akan membahas tentang running water, ground water, glaciers, deserts, and wind. Untuk materi yang pertama adalah running water. Nah, ketika kita berurusan dengan running water atau membahas tentang air mengalir, maka hal yang pertama yang akan kita bahas adalah water cycle. Nah, water cycle atau siklus air adalah pergerakan air ya. Dari samudera atau lautan, kemudian ke atmosfer, ke bagian bumi yang padat, kemudian ke biosfer. Dan yang pasti karena ini siklus, maka dia merupakan sebuah proses yang unending atau tidak berakhir. Jadi, terus berputar. Nah, itulah yang nanti kita sebut sebagai siklus air. Nah, dalam proses siklus air ini setidaknya terdiri dari 5 proses dan ini bukan urutan ya, tapi ini terdiri dari 5 proses di mana proses yang pertama adalah presipitasi atau biasanya adanya pengembunan atau hujan ya di sana. Kemudian evaporasi atau penguapan. Kemudian ada infiltrasi di mana adanya pergerakan dari air permukaan ke dalam batuan atau tanah melalui krak ataupun celah ataupun pori ya. Kemudian runoff. Runoff itu ya aliran di sungai, danau, groundwater dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah proses transpiration atau transpirasi di mana merupakan sebuah proses keluarnya air ke arah atmosfer dari biosfer ataupun tanaman melalui tanah. kemudian yang berikutnya adalah kesimbangan air di bumi. Nah, jadi jumlah air yang ada di bumi ini selalu tetap karena siklus air itu berjalan dengan baik. Apakah akan berkurang? Ya tidak. Karena walaupun adanya pengurangan drainase dan sebagainya tetap saja air yang ada di bumi tetap sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan kualitas airnya. Apakah airnya tercemar atau airnya dalam kondisi baik. Tapi secara kuantitas jumlahnya tetap sama. Dari apa? Dari bumi ketika pertama kali muncul air sampai sekarang itu kuantitinya tetap dijaga. Tapi secara kualitas atau kualitinya semakin memburuk ya karena banyaknya pencemaran yang ada di bumi saat ini. Nah, ini untuk distribusinya. Ini mungkin sempat saya bahas juga di pertemuan keempat bagaimana ternyata dari total 71% komposisi air ya karena kan komposisi air itu di bumi ada 71% dibandingkan 29% daratan yang ada di bumi ternyata dari 70% itu tersebut 97,2%nya adalah laut atau air asin yang tidak bisa langsung dikonsumsi oleh manusia. tapi dan 2,8%nya itu itu adalah air tawar. Nah, dari 2,8% ternyata ini juga tantangan lagi. 2,15%nya dari 2,8% ya 2,15%nya adalah gas ya? atau es. Jadi, nggak bisa langsung dikonsumsi juga. Air tawar kan nunggu cair dulu kan untuk bisa langsung dikonsumsi. Nah, ternyata cuma 0,62% itu adalah ground water. Ground water atau air tanah yang bisa dikonsumsi oleh manusia secara langsung. Harus dibor dan lain sebagainya yang bisa kita konsumsi. Itu cuma 0,62% dari 2,8% ya total air yang ada di bumi. Nah, sisanya itu ya sekitar berapa tuh? 2,15% tambah 0,62% berarti 2 3 ya eh, 2,7% ya artinya ada 0,03% lagi yang itu adanya danau di apa danau yang sedikit asin ya salin gitu dan di beberapa air laut yang masuk ke daratan kemudian kelembapan tanah kemudian aliran sungai kemudian atmosfer itu menyumbang sekitar 0,03% dari total 2,8% air tawar yang ada di bumi. Nah, ini adalah siklus air ini ada evaporasi ini kurang lebih sekitar 60.000 km3 yang naik ke permukaan ini presipitasi ya ketika hujan ya sekitar 284.000 km3 yang masuk ke laut dan yang masuk ke daratan ataupun di inland ya ini sekitar 96.000 km3 sedangkan untuk yang berevaporasi karena dari ocean atau samudera ini kurang lebih sekitar 320.000 km3 untuk yang runoff ini sekitar 36.000 km3 dari daratan menuju ke lautan dan ada juga yang peralui proses infiltrasi kemudian kita akan membahas yang berikutnya terkait tentang aliran sungai nah jadi kemampuan aliran untuk mengerosi dan mentransportasi material ini bergantung dari seberapa material yang ada di dalamnya itu seberapa besar dari materialnya itu yang kita sebut sebagai bergantung dengan seberapa cepat dari velocitas atau kecepatannya jadi semakin cepat maka butiran ataupun aliran untuk yang tererosi semakin banyak tapi semakin lambat maka erosi ataupun material yang tererosi maka semakin sedikit nah nanti kita juga akan mengenal istilah yang kita sebut sebagai gradient dimana gradient adalah kemiringan atau kecuraman dari aliran sungai nah karakteristik dari sungai sendiri jadi aliran sungai merupakan suatu kumpulan air yang dimana aliran tersebut akan mengikuti dari bentukan sungai tersebut nah discharge atau pengisian ini apa namanya dia akan mengikuti ya jadi stream apa discharge dari stream ini merupakan volume dari air yang mengalir di masa yang lambau di beberapa poin terhadap unit waktu nah itu yang kita sebut sebagai discharge of stream kemudian ketika gradient atau kemiringannya itu menurun diantara di hulu kemudian di mulut sungai atau di hilir ini akan ini ya jadi gradientnya menurun tapi dischargenya akan meningkat artinya ketika penurunan gradient maka discharge akan meningkat nah nah untuk profil dari channel sendiri ini kita akan mendapatkan profil yang kita sebut nanti cross-sectional view of stream kemudian dari hulu ke hilir dimana dari hulu ke hilir ini akan mendapatkan bahwa profilnya itu perubahnya itu akan smooth ya untuk secara kurvanya dan gradient akan menurun dari hulu ke hilir jadi semakin ke hilir dia semakin landai kemudian jadi kadang-kadang semakin ke hilir maka kita akan menemukan beberapa percabangan dari sungai karena memang mengikuti dari bentukan yang semakin landai jadi ketika semakin landai maka dia akan semakin mencari celah untuk bisa mengalir nah yang meningkatkan downstreamnya itu adalah di velocitas kemudian discharge jadi semakin ke downstream velocitasnya akan bertambah kemudian dischargenya juga akan bertambah dan ukuran dari sungainya juga akan semakin membesar jadi ketika di hulu mungkin lebar sungainya mungkin cuman 2-3 meter tapi ketika sampai di hilir itu mungkin sampai ya 5 sampai 15 meter atau mungkin ada yang bahkan 1 kilo untuk lebarnya jadi di sungai-sungai besar yang ada di Indonesia misalnya kita punya sungai mahakam kita punya sungai barito kita punya sungai kapuas kita punya sungai membramo di papua itu mereka ketika sampai ke hulu sampai ke hilir itu semakin lebar lebar sungainya nah ini untuk yang sea level and stream jadi semakin landai ya kita akan memiliki ini ya beberapa kelokan-kelokan karena memang di daerah yang landai ini biasanya banyaknya sedimen yang terendapkan sehingga memungkinkan nanti adanya yang kita sebut sebagai meander jadi beberapa faktor yang menurunkan yang menurun di downstream itu adalah gradient atau slope serta tingkat ini ya kebundaran dari si channel jadi makin makin ke arah ke arah laut maka dia akan semakin berkelok nah itu yang kita sebut sebagai meander ini ya tadi ya jadi awalnya kan lurus terus tiba-tiba dia berkelok-kelok nah biasanya ini ada beberapa faktor yang menyebabkan si sungai ini berkelok salah satunya mungkin ada beberapa litologi yang dia resisten sehingga dia tidak bisa tererosi sehingga dia terbelokkan karena ketahan sama litologi yang tidak tererosi tersebut nah kemudian di dasarnya ini di beberapa titik terendahnya di ariran ini dapat mengerosi dengan tipikalnya dua yaitu ultimate dan temporary jadi itu yang ke arah permukaan laut ya untuk yang ultimate sedangkan ada yang beberapa temporary atau lokal jadi ketinggiannya bisa berubah-rubah tergantung kondisi di daerah tersebut nah jadi akhiran ini tadi ada beberapa yang tertahan karena tadi ada beberapa yang litologinya yang lebih resisten itu tertahan dan dia berbelok itu yang nanti kita sebut sebagai meander oke untuk materi yang pertama ini sampai disini silakan mengikuti quiz di emas ataupun di idols kalaupun ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi berkatuh selamat pagi sampai ketemu di chapter selanjutnya terima kasih